Intro Halo semuanya, welcome back to Inaima channel Kali ini aku bakal nge-review Mosfet yang bener-bener asli ini top banget Murah banget, yaitu hotline Rada Serius Jadi ya Mosfet ini sendiri dari Cina Dan harganya Rp. 250.000 Tapi kata orang-orang, ini worth it banget Makanya aku pengen unboxing dan pengen cobain sendiri Untuk boxnya ya standar aja sih Kayak ya tipikal ada Ya aku bisa liat-liat shiny-shiny Sementara splendid begini Tapi langsung aja kita liat unboxing ya Aku belum pernah coba Jadi ini bener-bener first impression Oke Nah dari Mosfet sendiri terlihat sangat amat simple ya Nggak ada RGB, nggak ada apa-apa Cuman ya simple aja gitu Dan kenapa orang-orang bisa sampai bilang Ini Mosfet tuh bener-bener bagus Jadi aku bakal bilang Mosfet ini sendiri sudah dilengkapi dengan Steak Edge Oke, kita langsung aja buka plastiknya Jadi untuk bahannya sendiri Sudah kayak kepegang sih Enak gitu Bisa kalian lihat sendiri ya Kayak gimana servicenya Menurut aku ini Mosfetnya cukup simple ya Bukan sangat simple lagi Cukup simple Bebat Kecuali disini ada mereknya yang aku juga Cuman H gitu loh Hotline tuh Hotline cuman H disini Jadi ya untuk aku sendiri sih Suka dengan tipe Mosfet yang simple Karena aku sendiri nggak suka Kalau misalnya ada brand-brand yang kayak Kegedean logonya Lagi di Mosfet untuk di foto-foto dari atas Untuk pamer keyboard atau mouse gitu Ada logo gede gitu Kayak ngancurin estetik aja gitu Aku pengen bilang Kenapa Mosfet ini banyak banget yang bilang bagus Yang aku tau ini dari stitchnya sendiri ya Bisa kalian lihat ini Jahit pinggirannya itu Kata orang-orang Emang durabilitinya bagus Dibandingkan dengan yang lain Bagus ya Ini nggak tipis Tebel Mosfetnya ini tebel Bagus Mosfet Hotline Rhinoceros ini bagus juga Karena mereka dilengkapi dengan anti-humidity Yaitu bisa tahan lembab lah Jika kalian suka panas Atau kamarnya suka dingin Kalian tuh nggak bakal nempeluk tuh Kalau kalian keringetan tuh Nggak bakal ada marks disini Karena para gamer pasti kalian mainnya Kadang-kadang bawa Mosfet tuh Nggak cuma di rumah Bisa jadi di warnet Dan warnet mungkin Warnet kalian panas atau gimana Ini nggak bakal nyeplak Kayak keringet kalian sama sekali ya Walaupun udah main berjam-jam Dan aku pengen bilang Untuk servasnya sendiri ini Ini tuh gampang banget dibersihin ya Jadi cukup bersihin dengan tisu Maupun tisu basah Emang langsung hilang Dibandingin dengan Mosfet kain lainnya Mungkin banyak juga Yang kalau ketumpahan atau apa Emang ada marksnya gitu Tapi untuk Mosfet ini Apalagi warna hitam ya Emang gampang dibersihkan Untuk downside daripada Mosfet ini Menurut aku Emang ini Mosfet bagus banget Gara-gara licin ya Aku suka Mosfet licin Bagus untuk fps Karena cepet gampang headshot gitu Apalagi ngeflickshot Tapi banyak orang nggak suka Tipe yang kayak gini Terlalu licin Makanya mereka jauh lebih memilih Tipe Mosfet yang kain Tapi untuk kalian para gamer fps Pasti kalian suka banget Dengan tipe licin kayak gini sih Jadi aku juga pengen ngebahas Tentang servasnya Kenapa servasnya ini Unik banget Karena ini tuh Namanya Cordera Bisa kalian lihat Ini tuh emang bener-bener Selain licin ya Emang kayak keliatan Mantul-mantul Gimana gitu loh Dari samping Kalian pasti kalau udah punya Mosfet banyak Kelihatan aja gitu Mana Mosfet yang licin Mana juga yang kayak bagus Sama nggak bagus Itu keliatan dari teksturnya ya Tapi ini emang downside-nya Bisa bener-bener pakai mouse Itu cepet banget Aku langsung aja contohin Menggunakan mouse aku ya Disini aku bakal contohin Dengan Glorious Model D Bisa kalian dengerin sendiri ya Kayak kainnya aja Cordera ini emang licin Tapi ini enaknya Udah mencangkupi Kalau kalian bener-bener main Dengan sensitivitas low ya DBI-nya juga low Ini tuh enak banget Untuk muterinnya Jadi kalian jangan takut Nggak bakal nge-headshot Ini kayaknya fix banget nge-headshot sih Dan aku pengen bilang lagi Kenapa Mosfet ini bagus banget Sumpah ini tuh Mosfet inovasi terbaru Yang bisa nge-adjust temperaturnya Jadi kalian jangan takut Bawa Mosfet ini kemana-mana Apalagi bener-bener mudah deh Dibersihin Jadi terakhir Untuk pencinta heart service Kalian emang bener-bener Harus mencoba Mosfet ini Apalagi ini Mosfetnya tuh Dia sangat terjangkau Dengan 250 ribu Ini kalian udah dapet Yang bener-bener Ini jatuhnya large loh Kalian Misalnya ini meja aku ya Meja aku segini Kalian dia setengahnya dapet loh Bener-bener Gede banget gitu Cuman dengan 250 ribu Dan ini mereknya sendiri Emang merek dari China Tapi gapapa Udah banyak orang nge-review Dan salah satunya aku Emang udah ngebuktiin Kalo ini emang Mosfet bagus Apalagi bisa digest temperaturnya Thank you for watching Dan aku pengen bilang Kalian pengen tetep ngeliatin aku Nge-review gaming gear Maupun teknologi lainnya Langsung aja komen Jadi aku bisa tau Bakal nge-review apa ya selanjutnya Aku pengen bilang Thank you so much for watching And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax